Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke beberapa waktu lalu saya menulis tentang autentikasi API dengan Laravel Sanctum nah ini yang pakai token ya jadi kalau di Sanctum kan ada yang pakai cookies itu, nah ini bahas yang tentang pakai token oke jadi ini adalah versi videonya ya gitu oke jadi disini saya akan buat sebuah project baru ya oke kita masuk ke folder trial, kemudian disini kita buat Laravel new Sanctum, seperti ini ya oke kita tunggu proses instalasinya sampai selesai oke jadi Sanctum ini udah ada di bawaan sejak Laravel 8.berapa, entah saya juga kurang tahu pastinya intinya Sanctum udah ada pada instalasi Laravel ya, jadi kalau dilihat nanti pada dependensinya itu dia sudah masuk ke dalam Laravel, oke sudah selesai kemudian disini saya akan buka PHP Storm oke kita tunggu oke disini kita akan buka projectnya sites trial Sanctum oke kita gunakan PHP Storm kalau kawan-kawan pakai Visual Studio Code tentu itu nggak ada masalah ya oke disini saya akan pindah ke bottom right bukan top right sorry right top seperti ini ya oke disini kita sudah punya project Laravel yang baru terinstall dan kita coba lihat pada composer dot jasonnya ya dependensinya disini kita bisa lihat ada Laravel Sanctum jadi kita sudah punya Laravel Sanctum kemudian bagaimana sih kita bikinnya kita akan bahas autentikasi ini ya jadi kita akan bikin fitur untuk register dan loginnya ya oke jadi kita akan mulai dengan registernya terlebih dulu kita buat satu tabel baru terlebih dulu oke disini kita akan buat satu database baru Sanctum oke oke dan disini kita akan jalankan php artisan migrate oke kita sudah punya tabelnya kita gunakan standard dari Laravel aja oke kemudian disini kita akan buat satu controller baru php artisan migrate register misalnya kita akan buat di satu namespace API kemudian disini kan kita bahasnya authentication nah disini saya akan buat namespace baru juga di bawah namespace out kemudian disini kita akan buat register controller dan disini saya akan gunakan gunakan flag min i atau invocable ya jadi single action controller oke kita bisa lihat file nya tergener di controller api out register controller ini oke disini nanti kita akan bikin sebuah validasi oke jadi kalau gak mau lama-lama mungkin bisa kopas aja dari sini oke ada disini untuk code nya ya disini ya oke disini saya akan copy biar gak terlalu lama juga videonya kita copy dan kita paste disini kita import ya app models jadi disini use nya supaya gak error nanti kemudian kemudian disini ada rule juga perlu kita use ini gunakan validation lalu disini ada user resource nah user resource ini kita belum punya kenapa pakai user resource ya sebenarnya supaya lebih rapi aja sih nanti kalau ada penambahan respon dan lain-lainnya itu bisa kita sesuaikan aja di resource nya oke jadi disini untuk pembuatan resource bisa di copy disini php artisan make resource oke user resource kemudian kita bisa use sekarang oke kita sudah import ya disini user resource kita bisa masuk kesini dan untuk return nya kita bisa atur seperti ini ada id kemudian disini this id ada name this name lalu disini ada email email boleh ditampilkan boleh enggak terserah kawan-kawan ya jadi disini sesuaikan kebutuhan aja ditampilin atau enggaknya oke seperti ini sudah cukup oke kita masuk ke register controller dan disini kita bisa lihat ini sudah cukup untuk apa fungsi register ya jadi ini bisa di copy aja dari blog disini tadi ya bisa masuk ke kawan-koding.id masih di halaman pertama judulnya autentikasi API dengan Laravel Sanctum oke untuk mempersingkat waktu aja ya jadi kalau mau ngetik sendiri ya silahkan oke kemudian disini kita akan daftarkan ke dalam route API dan kita masuk ke sini kita daftarkan route sorry bukan get ya post register atau disini kita tambahkan out ya out register kemudian disini controller nya kita akan gunakan register controller oke seperti ini jadi kita punya full namespace nya atau full class namespace nya ini oke kemudian kita sudah daftarin sudah punya controller nya kita akan testing untuk endpoint atau API register ini ya jadi disini kita akan testing dengan postman oke kalau kawan-kawan belum tahu postman silahkan cari aja di google postman rest gitu ya atau postman api client gitu coba dicari aja nanti pasti muncul disini ya postman ini nah bisa di download nanti ya silahkan dicari sendiri ya oke seperti itu aja silahkan dicari oke disini saya sebelumnya sudah punya project mungkin disini akan saya tutup dulu oke saya akan buat satu request baru ya disini satu request baru disini request baru dan disini kita buat pause lalu disini kita gunakan http sanctum.test kemudian kita akan lari ke endpoint API nah API ini karena tadi kita akan daftarin di prefixnya sorry di route nya API.php otomatis dia akan dikasih prefix API jadi kalau kawan-kawan mau tau dari mana API ini ya karena kita daftarin di api atau api.php tadi kemudian disini kita buat out register kemudian jangan lupa tambahkan disini headernya accept application oke bukan ini param ya bukan header sorry kita masuk ke header disini accept application json oke kita coba kirim send kita punya validasi tadi ya the given data is invalid sorry invalid bukan invalid invalid oke the name field is required the email field is required jadi kita harus kirim datanya jadi kita masuk ke bagian body di postman nah disini kita bisa gunakan raw dan disini kita gunakan json oke disini kita gunakan name jangan lupa ini titik petik 2 ya kalau gak salah petik 1 itu bakalan error terus jangan tambahin koma nanti di belakang jadi itu kadang bikin testing di postman error karena saya beberapa kali ngalamin seperti itu jadinya kok gak sesuai padahal di inputan udah sesuai atau di validasinya sudah sesuai oke disini saya akan gunakan name kemudian disini ada email amirul kawan kawancoding.com misalnya kemudian password sorry passwordnya 12345678 oke kita coba seperti ini kita kirim dan disini kita berhasil mendaftar disini created dan kita bisa coba cek di database dan disini di table sudah masuk oke kemudian disini kita sudah punya token ya jadi tokennya itu di generate di controller ini jadi kita bikin token disini oke user create tokennya jadi kalau sudah mendaftarkan user kita ambil objeknya ke dalam variable user ini atau diambil disini ya kemudian disini user create token nah ini tokennya bebas ya ini untuk nama tokennya nah kemudian pada response kita gunakan additional jadi kalau user resource kan cuma ini ya jadi disini register kita tambahkan additional ini nah kalau nanti di listing usernya atau nanti bikin endpoint user list atau daftar usernya itu token ini tidak akan ditampilkan seperti itu ya jadi ini hanya ditambahkan ketika dibutuhkan saja misalnya di register atau di login oke kenapa bisa punya create token ini kalau kawan-kawan bertanya-tanya ya jadi di dalam model user itu ada yang namanya trade ini ya hash api token itu asalnya dari sanctum ini nah itu yang menyediakan fungsi create token ini oke segitu sudah oke ya untuk registernya mungkin disini kita akan tes dulu jadi disini kalau kita cek di instalasi Laravel itu ada endpoint testing untuk user ya jadi untuk memperlihatkan user yang login atau yang terautentikasi oke jadi caranya seperti ini kita bisa duplicate aja ini ya kita copy oke gak bisa ya oke ini duplicate tab ya di atas sendiri ternyata nah kita gunakan get kemudian disini API user ya endpointnya tadi API storm oke slash user kita masuk ke postman dan disini API nya gunakan get body kita gak butuh lagi kita hapus aja kita kirim nah disini unauthenticated kenapa unauthenticated ya tentu karena disini sudah dikasih middleware out ya nah outnya itu dari sanctum nah kita bisa pakai token oke kita punya token tadi ya di register sini tadi ini kita punya token ini kita bisa copy nah bagaimana cara gunakan tokennya nah itu bisa kita gunakan pada header lagi ya jadi untuk autorisasi dengan token itu biasanya dikirim di header jadi disini kita gunakan header dengan namanya authorization kemudian kita tambahkan bearer spasi tokennya ya jadi bearer spasi token seperti itu oke disini kita bisa kirim dan masih unauthenticated authorization oke bearer oke masih unauthenticated ya ini harusnya sudah dapet ya oke authorization oke bearer oke sorry bearernya B nya harus besar ya dan disini kita dapet data user yang terauthenticated nah disini dia gak pakai resource ya karena ya ini bawaan dari si Laravel gitu kan jadi disini request user aja atau object user langsung di passing gitu oke cara lain dengan header atau kalau di postman itu kita bisa gunakan tab authorization ini kita gunakan bearer token ini lalu tokennya itu kita bisa passing yang sesuai tadi ya kita send oke maka dia akan dapet ini kalau kita ganti lagi no out nah maka disini authenticated kita ganti bearer token dan disini kita bisa dapetin lagi datanya oke kita lanjut untuk login nya sekarang ya oke kita bikin lagi controllernya jadi kurang lebih akan sama untuk lokasinya jadi kita ubah aja namanya login controller seperti ini oke di login controller saya juga gak akan pengen lama-lama ya tentunya disini sudah saya sediakan untuk code nya bisa di copy aja kita copy dan disini kita bisa paste oke kita import oke kita import yang belum oke sudah ya jadi disini kita import user resource nah kita cek ya disini credential ini adalah sebuah variable dimana nanti akan menampung data dari email dan password ketika dia akan lolos validasi ini kalau gak lolos tentunya gak akan lanjut ya gak akan lanjut ke bawah ini nah credential ini akan menyimpan sebuah array dari email dan password kemudian value nya dari request nanti ya jadi seperti itu lalu kemudian disini kita akan cek if out at them credential ini akan berupa array tadi email dan password ya kalau dia cocok dengan database maka dia akan masuk ke sini dan dia akan menambahkan sebuah token pada respon di login nya kalau gagal maka disini kita akan return your credential does not match ya ini bebas sih untuk kata-katanya namanya wording ya bebas sesuai keinginan kawan-kawan pakai bahasa Indonesia juga gak masalah oke kita akan coba testing disini ya saya akan testing credential nya terlebih dulu jadi biar kawan-kawan juga jelas gitu kan oke kita buka postman dan kita akan copy ini atau duplicate lagi ya duplicate tab dan disini kita akan gunakan login sorry kita belum daftarin login nya oke kita masuk ke api.php kita akan copy disini dan kita ubah jadi login ini kita gunakan login controller oke kita simpan lalu kita masuk ke postman oke di body disini kita akan gak pakai nama untuk request nya kita kirim dan disini kita preview jadi ini ya kalau kita didam tadi untuk credential maka dia akan berupa sebuah area ini oke jadi kalau misalnya kawan-kawan pada bagian tadi itu ngirimnya misalnya if out atom disini ya oke disini kita gak akan pakai credential seperti ini tapi pakai area misalnya jadi email request email kemudian disini password request password seperti itu jadi ya kurang lebih seperti ini hasilnya tapi disini kita bisa singkat seperti ini jadi ini ya tips aja sih buat kawan-kawan yang mungkin belum tahu ya bisa gunakan seperti ini oke nah kalau kita coba gagal untuk request nya atau password nya disini 123-7 nah disini balesannya atau respon nya adalah your credential does not match kalau disini kita udah benerin 8 dan disini kita akan punya data seperti ini dan kita juga dapat token nya untuk login ya seperti itu jadi gak terlalu susah karena sudah ada ya sebenarnya disini sudah saya tulis jadi saya juga tadi tinggal copy paste aja jadi ya ini sebuah contoh aja sih demo bagaimana sih menggunakan sanctum untuk bikin API token atau API authentication dengan token base gitu ya jadi bisa dilihat di kawancoding.id kemudian ya kalau mau penjelasan ya lihat di videonya ini mungkin penjelasan yang agak belibut juga oke mungkin itu aja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati